Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rizka Barika buat kita Nah, kembali buat kita Rizka Barika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel buat kita Rizka Barika Oke, nah sekarang di buat kita, saya tidak sendirian lagi bersama dengan dua teman-teman cantik disini Ini siapa ini namanya? Nama-halo, nama saya siapa? Terus? Halo, nama saya Naila Nah, ini mereka saya akan ngajak ngobrol-ngobrol disini sambil mewarnai Ya, nanti berusaha lihat nih siapa yang mewarnanya lebih bagus Oke, sudah siap belum? Sudah! Oke, nah ini untuk berapa? Untuk Naila Nah, warnanya sebagus mungkin ya, kita sambil ngobrol-ngobrol nanti disini Oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum subscribe Karena nanti insya Allah akan ada banyak informasi di channel ini Dimulai, 1, 2, 3 Oke! Aku yang enggak tahu nanya ke aku, nanya ke kerayanya Hei! Kerayanya enggak bisa ngobong Nah, ini puasa semua enggak nih? Puasa! Terus, tadi malam sahur sama apa Mbak Zopa? Kalau aku sih, ini sahurnya sama sende sama ayam Aku enggak sahur ya guys Kenapa aku enggak sahur kamu guys? Karena tidurnya itu malam Oh, karena tidurnya malam Berarti gimana? Biar sahurnya itu bisa sahur gimana Mbak Naila? Harus gimana? Ayo Tidurnya enggak kemalaman, terus kalau udah disuruh tidur itu harus cepat-cepat tidur Oke, langsung luarnai lagi Oh iya, Nana enak enggak belajar di rumah? Enggak, bosen Enggak bosen, pengennya ke mall Yang kalah merenai Belajarkan ke mall, langsung luah Mbak Zopa Tapi saya ingin itu pergi kemana saja Bude aja sudah enggak diboleh Iya, karena sekarang harus apa? Harus di rumah saja Harus di rumah saja Enggak boleh kemana-mana dulu Kenapa harus di rumah saja? Karena di luar banyak virus corona atau covid-19 Kenapa kita harus di rumah saja? Biar virus itu tidak terbukti kita Nanti kita bisa saling Iya, betul Berarti perintah untuk di rumah saja itu baik enggak sih untuk kita? Baik Baik Ya Meskipun bosen ya di rumah ya? Kau? Daripada kena virus Iya bener, daripada kena virus Betul Enak enggak sih kalau belajar di rumah? Ya enak wah Enak, tapi enggak terlalu enak Kenapa anak di sekolah bisa ngobrol di ibu? Kalau di sekolah itu bisa main sama temen, bisa main kejar-kejaran Kalau di rumah kan paling diam aja, ngapain gitu-gitu terus Jadi bosen Aku kan punya kompiano Aku juga lagi bosen dengan keyboard Buru kalian kalau di rumah itu bukan buru sekali lagi kan? Berarti gimana tuh? Enak enggak sih? Enak Kalau di rumah enak enggak sih? Enak tapi dikit, kadang dimarahin Kadang kalau salah Aduh, padahal tadi tuh bener, jadinya sangat kapok Apa? Kalau Nailah gimana? Enakan belajar di rumah atau belajar di sekolah? Sekolah Tapi kalian ini loh harus berterima kasih loh sama orang tua Soalnya orang tua kalian itu sudah gantiin tugasnya ibu guru di sekolah Ya kan? Waktu di sekolah kan ibu Rista tuh yang dari pagi sampai 1.30 2 Sama kalian Tapi sekarang tugasnya diganti oleh Kumi sama Abi Berarti harus berterima kasih enggak sih sama mereka? Ya Harus? Harus? Harus berterima kasih enggak? Harus Belajar di rumah Kalian kangen enggak sih ke sekolah? Kangen 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 banget apa tidak? Kangen Apa sih yang bikin kangen tuh Mbak Zapa? Kalau aku yang kangen gitu gue banyak main sama teman-teman Terus enggak kangen sama Briska gitu? Kangen Kangen dong Kalau enggak kangen saya sudah enggak mau ikut Terus apa lagi selain main sama teman-teman? Belajar 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 kelompok Makan bareng Eh kuasa Buat somik bareng gitu ya Terus apa lagi biasanya yang bareng-bareng? Apa ya? Piken Piket Piket kelas Oh piket kelas Terus berarti kalian pengen cepet-cepet ke sekolah lagi kan nih? Pengen Soalnya gue sudah di rumah Ya Sudah cukup di rumah Nah kalau di rumah kan bos Jadi 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 kalau jalan-jalan Terus Atenang Terus Kalau sekarang Enggak bisa Semua itu sudah kacau balang Enggak bisa dilakukan Harus sabar Aaaa Sudah kering Iya Ntar lagi Juga udah enggak gini lagi kok Virus itu kan Makhluk hidup kan? Iya Iya Virus itu makhluk hidup loh Makhluk hidup semua Makhluk hidup itu Punya siapa? Allah Iya punya Allah Jadi Allah itu yang bisa ngatur semuanya Bisa mengendalikan virusnya Bisa menghilangkan virusnya Jadi tetap kita itu harus bersyukur Berdoa atau bersyukur? Bersyukur boleh Bersyukur boleh Bersyukur kalau bersyukur Bersyukur kenapa? Bersyukur Karena monster dilindungi Biar Bersyukur Biar 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 Ditanya selalu dilindungi dari virus especial Bila boleh cuma doa aja lho Kita juga harus berusaha Biar Virus itu Mbak mana ke mana langsung Biar ketumbuh kita Mbak ketumbuh orang lain Coba bagaimana jalannya berusaha Harus di rumah saja Biar gak Gak kemana-mana Gak boleh kemana-mana ya Harus menurut kata perintah Pemerintah Harus rajin untuk Cuci tangan Cuci tangannya itu Jangan lupa 20 detik Jadi gak boleh cepat-cepat juga Biar virusnya juga bisa Jelas Jangan tetap pakai sabun ya kalau cuci tangan Dan air mengalih Terus kita juga harus Makan makanan yang bergizi Seperti buah-buahan Sayuran Biar kenapa Biar tubuh kita itu makannya Biar seimbang Terus kita jadi sehat Virusnya jadi gak ketubuh kita Kita jadi kebal Kalau badan kita sehat Namanya kalau kalian ada sayur di rumah Harus dimakan Oke Udah sampai mana nih Bu warnanya Sampai sini Kalau aku Baru sampai bulan Baru sampai bulan Oke lanjutin Yuk cepat Waktunya tinggal Satu menit Memandang alam dari atas Bukit Oh Biar gak bosan di rumah biasanya Nailah mapain sih Akhirnya aku minta diberikan gambar, mewarnain Terus? Biasanya kalau nggak bosan itu biasanya bantu-bantu Mengangkat jemurang, ngelitur-ngelitur baju Gitu-gitu, kucu piring Biasanya gitu-gitu Bantu-bantu mik berarti ya? Kalau Zafa gimana Mbak Zafa? Kalau aku sih ya tidur sambil memikirkan Aku sedang berada di nomor Terus kalau misalnya mau magrin Biasanya aku bikin pisang coket Kependekan dari coklat keju Anak-anak kan semuanya itu pengen sekolah lagi kan ya? Semuanya pengen semuanya normal Jadi normal lagi sekolah lagi Terus pesen-pesen dong sama temen-temen di rumah Biar semuanya itu sehat Ramadannya itu senang Dan kita itu terbebas dari Corona Dan bisa normal lagi kegiatannya Coba Zafa dong pesen-pesen dong Mbak Zafa Pesannya kita harus di rumah aja ya temen-temen Terus? Kita harus banyak berdoa atau beribadah ke Allah SWT Yang penting kita tidak pergi-pergi kemana-mana Harus jaga kebersihan gak? Ya harus jaga kebersihan Coba cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah